Supporter timnas Indonesia yang bersolawat di gelora Bung Tomosa, atlaga perdana Piala Dunia U17 menjadi sorotan media-media di Timur Tengah dan Afrika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video daripada channel online news. Kalian jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini. Kerana kita tahu beri sokongan kepada channel-channel ini untuk terus berkarya. Lagi kita akan melihat kali ini, salawat timnas viral, media Arab katakan hal ini ketika melihat aksi supporter, penyakang-penyakang sepak bola Timnas U17 Piala Dunia. Ayo, jangan buang buang waktu. Yuk, ikut astro, guys. Yuk. Okay, udah siap semuanya. Yuk, kita mulai. Bismillah. Masya Allah, subhanallah. Bersolawat. Luar biasa. Aksi supporter timnas Indonesia yang bersolawat di gelora Bung Tomosa, atlaga perdana Piala Dunia U17 menjadi sorotan media-media di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahkan salah satu media ternama di Maroko, Al Ainia, sampai menyatakan kekagumannya dan bikin pernyataan seperti ini. Timnas Indonesia U17 mencatatkan sejarah dengan debut di Piala Dunia. Bahkan debut mereka melawan Ecuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya terasa spesial. Dukungan pun diberikan oleh supporter yang memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo. Chan dari supporter yang melakukan solawat terdengar sepanjang laga hingga membuat para jurnalis asing yang meliput merasa kagum dan keheranan. Bahkan dalam satu kesempatan, media asal Maroko, Al Ainia rupanya turut menyoroti aksi para supporter di Gelora Bung Tomo. Solawat menggema di stadion saat tim tuan rumah Indonesia berlaga di Piala Dunia U17 sebut Al Ainia dalam artikel terbaru mereka. Mereka mendukung tim nasional dengan cara yang unik, ini pemandangan yang luar biasa, tambah media tersebut. Hal ini baru terjadi di Indonesia, solawat mengiringi laga tim nasional kebanggaan mereka, imbuhnya. Tak hanya itu, media yang berbasis di kota Kasab Langka tersebut juga menyoroti terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah. Al Ainia menyebut Piala Dunia U17 menjadi kesempatan kedua yang diberikan FIFA ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia batal mengadakan Piala Dunia Ustrip 20 karena menolak tim nasional Israel sebagai peserta. Piala Dunia ini adalah kesempatan kedua bagi Indonesia dan mereka memanfaatkannya dengan baik sebut Al Ainia. Ini merupakan penampilan pertama Indonesia di Piala Dunia level manapun sejak 1938. Karena itu, warga Indonesia akan senang jika Indonesia sukses sebagai tuan rumah, pungkasnya. Berbeda dengan media asal Maroko di atas, media asal New Jersey, Amerika Serikat. Breaking News Network BNN malah menyoroti kereta cepat Woos yang menurut mereka sebagai moda transportasi yang signifikan dan efisien selama gelaran Piala Dunia U17. Futuristik ya. Hal ini juga yang menjadi bahan protes dari pelatih Inggris Ustrip 17 yang mengeluhkan sepinya sporter yang hadir di stadion. Kami sedikit kecewa, di saat tim kami bermain, para penonton yang hadir dan yang tampak hanya beberapa orang saja, ucap pelatih Inggris Ustrip 17 kepada awak media. Awalnya kami mengira kalau penonton yang hadir ke stadion akan banyak meski bukan tim tuan rumah yang bertanding, tapi perkiraan kami salah imbunya. Nah tadi, Masya Allah saya saksikan salut ya dari AS untuk semua supporter-supporter yang menyaksikan tim Nas U17 sepak bola di Piala Dunia di Stadion Bung Tomo. Masya Allah luar biasa sekali ya. Ini mendapat sorotan media Arab iaitu daripada Morocco yang menyatakan mereka itu begitu kagum sekali melihat bagaimana supporter tim Nas Indonesia yang menjadi sorotan luar biasa. Kerana kita melihat bagaimana bagaimana salawat itu di saat berlangsungnya permainan ataupun kita katakan perlawanan sepak bola itu antara tim Nas Indonesia dan juga Ecuador. Melawan Ecuador, kata sila. Dan ya pastinya sesuatu yang unik ya, sesuatu yang Masya Allah luar biasa sekali. Pasti tidak biasanya ada, kita dengar biasa ada Ultras dan sebagainya. Tapi ini diiringi dengan salawat juga dari para santri guys. Masya Allah subhanallah dan sesuatu yang sangat memberikan inspirasi yang luar biasa. Pasti gambarannya juga luar biasa kan sehingga mendapat sorotan media-media dari luar negeri. Dan ini kita melihat bagaimana perpaduan antara para santri juga ya, menyokong tim Nas daripada untuk U17 Piala Dunia ini luar biasa banget. Dan sehingga mendapat liputan dunia Masya Allah. Dan kita mendoakan agar tim Nas Indonesia terus maju ke depan dan para supporter juga terus mendukung tim kesayangan, tim Nas, tim Nasional Indonesia. Terus melakar sejarah untuk landscape sepak bola internasional. Sampai ke sini dulu video Reaction Nas untuk kali ini. Bila kalian telah nonton bareng dengan saya sampai habis video ini. Cita-cita terima kasih yang menyebabkan. Ketemu lagi kita insya Allah di lain videonya. Sampai ketemu lagi. Dadah! Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax